Terima kasih Terima kasih Tuhan kami yang baik Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran Tuhan Bicaralah melalui hambamu Sebab kami sangat siap untuk mendapatkan Allah kudus Engkau disambut di tenang-tenang kami Bicaralah atas hambamu Urapi hambamu Pakai hambamu untuk boleh menjadi sahurah mereka Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami siap untuk merenungkan firmanmu Menyimbangkau Dan menikmati anugerah dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin Memiliki tetapi tidak menikmati Penguatba 6 ayat 1 dan 2 Ada satu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari Yang sangat menekan manusia Orang yang dikaruniai Allah kekayaan Harta benda dan kemuliaan Dengan baik Sehingga ia tak kekurangan suatu pun Yang diingininya Tetapi Jadi orang ini kaya Harta benda Harta benda Gak ada satu pun di muka bumi ini Yang gak bisa punya Harta benda Tetapi Orang itu tidak dikaruniakan kuasa oleh Allah Untuk menikmatinya Melainkan orang lain Yang menikmatinya Inilah kesiasiaan Dan penderitaan Yang lain Saya bisa bayangin Gak sih Udah kerja keras Dukir balik Segala waktu Kekuatan Daya tenaga Sudah di All in Diberikan Tapi dia gak bisa nikmati Ketidakmampuan menikmati harta Meski berada dalam kelimpahan Mengingatkan kita Tentang kesiasiaan hidup ini Kesiasiaan Sebuah keserakaan Tekst ini menyoroti Ironi tragis Dimana orang memiliki kekayaan Namun tidak memiliki kapasitas Untuk menikmatinya Dimana bagi beberapa orang Hal ini disebut sebagai sebuah situasi Yang dianggap sebagai hukuman Tuhan Mengapa hukuman Tuhan? Karena orang tersebut Tidak dapat menggunakan kekayaannya dengan baik Sehingga dia tidak diberikan kuasa Atau karunia Untuk menikmatinya Apa yang dipunya oleh orang tersebut Diambil oleh Tuhan Dengan cara Yang lain Yaitu apa? Tidak diberikan Untuk menikmati Jampangnya begini Dikasih kaya sih sama Tuhan Dibikin berhasil sih Dibikin gol-gol-gol-gol Builder gol Proyek gol Pokoknya kaya Maik mobil Mewa Rumah gede dan sebagainya Tapi yang paling terpenting Menikmatinya Tuhan Gak kasih Makanya Kalau lihat orang yang kaya Jangan langsung iri Belum tentu Dia lebih bahagia dari kita Belum tentu Dia lebih Happy dari kita Kadang-kadang justru orang Saking kayanya Gak bisa kemana-mana Kalau lihat orang punya Jabatan tinggi Jangan langsung iri Mungkin seorang gak bisa Lihat bahwa Bukan berarti Kaya itu salah Bukan berarti Jadi orang susah itu Dikutuk Tuhan No Tapi kadang-kadang Ada orang yang menghalalkan Segala cara Kita bilang tadi Sebuah Keserahkan Kesiasiaan Keserahkan Udah Udah lakuin segala cara Udah sikat sana Hajar sana Nipu dan sebagainya Kaya Si kaya Tapi bayangin Makan aja Karena sakit-sakitan Makannya hanya tertentu Bisa pergi kemana-mana Tapi badan juga sakit Jadi gak bisa Kekayaan Berkat adalah Sebuah tanggung jawab Kebahagiaan sejati Tidak ditemukan Dengan menikmum Atau Mempunyai kekayaan Dan menikmatinya Secara ekonis Justru dari ayat Yang baru kita baca Adalah sebuah peringatan Dari Tuhan Terhadap penyembahan Kepada kekayaan Terhadap orang-orang Yang mengorientasikan Nilai-nilai kehidupannya Kepada kekayaan Bukan kepada Harta surga Yang kekal Menempu jalan Menuju Harta surga Daripada Kekayaan duniawi Dihadapkan oleh Allah Bukan berarti Saudara abis ini Membuang mimpi Untuk menjadi orang Sukses dan berhasil Tujuan dari Rendungan hari ini Agar Pilihan moral Saudara yang terpenting Adalah Membejar kekayaan Dari surga Doa saya Agar kiranya Tuhan Memampukan kita Mengajar kita Untuk melihat Kesiasian dari Keserakaan Ironi tragis Dari kekayaan Yang tanpa Kebahagiaan Agar saudara yang diberkati Tuhan Dengan harta Yang begitu banyak Sudah dapat Menggunakannya Dengan bijak Kekayaan menjadi Sebuah tanggung jawab Untuk kita bisa menjadi Berkat bagi sesama Agar hati kita Tidak menyebah Kepada Kekayaan dunia Tidak hati kita Kepada pengelolaan Dengan ucapan syukur Untuk nama Tuhan Diperkati Ayub 22 Tengkel 25 Mengatakan Dan apabila Yang maha kuasa Menjadi timbunan Emasmu Dan kekayaan Perakmu Maka sungguh-sungguh Engkau akan Bersenang-senang Karena yang maha kuasa Dan akan Mengada kepada Allah Ingat kalimat Bersenang-senang Di dalam Tuhan Menikmati hidup Artinya Memiliki karunia Memiliki Juga Mempunyai karunia Menikmati Dua-duanya Saudara Punya Tapi diberi karunia Untuk juga bisa Menikmati Amasal 30 Ayat yang 8 Dan 9 Jauhkan daripadaku Kecurangan Dan kebohongan Jangan berikan Kepadaku Kemiskinan Atau kekayaan Biarkan aku Menikmati Hart Makanan Mencuri bagianku Supaya Dengar baik Kalau aku kenyang Aku tidak menyangkamu Dan berkata Siapa Tuhan itu Atau kalau aku miskin Aku mencuri Dan mencemarkan Nama Allah Orang dunia Yang dikejar Biasanya harta Benda Aset Uang Poperti Emas Tiap hari yang dicek Harga dolar Harga emas Harga minyak Tapi gak pernah cek Apa yang Tuhan Sedang buat Dalam hidupnya Fokusnya Kepada penyembahan Kepada dunia Harta Yang Tuhan Mau Kita kejar Atas sesungguhnya Yang orang suka Lupain Yang pertama adalah Harta rohani Yaitu keselamatan Saking mahalnya Keselamatan Banyak orang Berharap Bisa Sudara kalau Sudah punya Yesus Sudara orang yang Berbahagia Karena keselamatan Dijamin Jangan tukar Keselamatanmu Jangan tukar Yang kekal Untuk kalian Sementara Yang kedua adalah Harta jiwani Itu apa Peace of mind Hati yang tenang Saya banyak ketemu orang Yang secara materi Melimpa Tapi panik Susah tidur Stress Dan sebagainya Itu juga bukan Hal yang murah Suka cinta Atau jiwa yang besar Ada orang Rumahnya besar Tapi hatinya kecil Ada orang Namanya besar Tapi karakternya kecil Jiwa yang besar Itu bicara Mengampuni Gak iri Hati yang Dipulihkan Yang ketiga Harta yang penting Juga harta tubuh Yaitu apakah Kesehatan Manusia itu lucu ya Kejar Duit Kejar Duit Duit punya Tapi sakit Dan duit Yang dia kejar itu Dipakai itu Untuk nyembuhin badannya Bukan berarti Gak kerja keras Kerja keras Tapi kalau waktu Tidur ya tidur Di saatnya istirahat Kesehatan Saudara berharga Yang keempat Harta hubungan Nama baik Sahabat Alkitab bilang Nama baik Lebih berharga Daripada emas dan perang Banyak orang Karena ingin mengejar Kekayaan Sikat sana Sikat sini Hajar sana Hajar sini Dan yang kelima Yang terakhir Harta Keluarga Jangan karena kerja Jangan karena cari duit Jangan karena mengejar Kesiasiaan Keluarga gak pernah diurus Anak gak pernah ditengok Istri atau suami kita Kalau saudara punya suami Punya istri Dan punya anak Yang terkotakan Tuhan Saya beri nama saudara Orang yang sangat diberkati Seperti Motius 6 Ayat yang ke-10 Karena akar dari segala Kejahatan Ialah cinta uang Sebab oleh memburu uang Beberapa orang Kalian menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya Dengan berbagai-bagai duka Motius 6 Ayat yang ke-24 Taha seorang pun dapat Mengapi kepada Ketua Tuhan Karena jika demikian Ikan membenci yang seorang Mengasihi yang lain Atau Ikan setia Kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat Mengapi kepada Allah Dan kepada Allah Bagikan Kabar baik Hari ini Kepada orang-orang Memiliki Tapi tidak menikmati Doa saya Saudara Memiliki Dan juga Menikmati Saudara diberikan Runia itu Saudara bisa melakukan Menikmati Terus kolom komentar Di bawah Aku diberikan Runia Memiliki Dan juga diberikan Runia Menikmati Dan punya surga Grace with love With you Mari sama-sama Kita datang Sampai Tuhan Alhamdulillah Kita bawa hidup Mas perak dan bermata Tidak ada akhirnya Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganku Ku hamba setia Kepadamu Sampai sama-sama Dengan iman percaya Lebih dari segalanya Ku ingin kau Tuhan Lebih dari segalanya Mas perak dan pemata Tidak ada akhirnya Tidak ada akhirnya Kami ingin lebih dekat Ku ingin lebih dekat Bersekutu denganmu Bersekutu denganmu Bersekutu denganmu Jadikanku hamba Setia kepadamu Jadikanku hamba setia kepadamu Jadikanku hamba setia kepadamu Jadilah beriman, jadilah percaya Yang punya surga, crazy love with you Jadilah beriman, jadilah percaya